Assalamualaikum, udah manusiawi ya? Orang itu kalau dikasih enak terus tuman. Orang-orang kantoran gitu, ngerasain sarapan yang mantep, terus aja pengennya yang mantep-mantep setiap hari. Atau si Ucok gitu ya. Pasti kan ngobrol sama si Budad, ketagihan juga. Terus ngehappelin, terus tiap hari chatting terus-terusan, kirim-kirim stiker segala. Stikernya kucing melet. Tualah. Eh, tapi begitu nikah, malah berantem melulu. Hehehe, guberat. Kalau enak terus-terusan, ujungnya nggak enak. Ini paradoks. Bukan kodok, tapi paradoks. Oh alah, sing nyongkok kodok iya sobo. Pola raga juga gitu. Keranjingan naik sepeda, lari, malah dipol-polin, ujungnya bisa remek juga. Puasa fasting, gitu juga. Kalau yang males, begitu lebaran, keenakan makan opor, sambal goreng krecek, sama gulai jeruan, terus tuman. Rencana mau puasa syawalan, eh, kebablasan. Keburu, lebaran haji, tahun berikutnya. Sebaliknya, ada juga yang keranjingan, karena ngerasain enaknya puasa, fasting-nya pol-polan. Tiap hari, one meal a day. Makin lama, makin kelas berat. Widi. Tapi apakah itu yang terbaik? Tidak. Langsung aja dijawab, selesai. Oh alah. Otofag itu ya. Kalau kebablasan, dia mengerus otot. Oke lah, otot yang digerus itu yang lemir, lembek duluan. Tapi tetap aja, sekenap otot itu, buffer, catangan kita, dan salah satu kunci untuk awet hidup, awet sehat panjang umur. Kemarin saya dengerin videonya Dr. Brad Stanfield, seorang dokter yang kritis dari Selandia Baru. Thumbnail videonya bahkan provokatif banget tuh. Stop fasting. Di situ, dia nggak cuma kasih opini, tapi dia beberkan hasil-hasil riset terkini. Pasti terkini lah ya, kalau riset terutuwa gitu. Jaman Nabi Sulaiman, enak aja lu. Dia gambarin ya, betapa kalau caranya salah, fasting itu tidak terlalu manfaat. Bahkan jadi bumerang. Refeeding-nya juga, kalau nggak tepat, bisa jadi bumerang, sama dengan video kita yang lalu. Emang puasa tuh ya, kalau protokolnya ngarang-ngarang sendiri, tanpa pengetahuan mendalam, susah ngepasinnya. Pendapat jenada juga disampaikan Prof. Walter Longo, si ahli biologi ahli penuaan. Dia juga tidak menyarankan keseringan eksersis dan tidak menyarankan keseringan fasting. Kalau keseringan nonton video di kanal sini, itu malah nggak apa-apa gitu. Jelas nggak apa-apa sih ya. Khususnya yang dia soroti itu ya, yang kelasnya di atas 16 jam. Secara ilmiah, belum pernah diteliti komprehensif dan belum pernah diteliti jangka panjang. Padahal udah jelas sih, kalau kelasnya segitu, dampak stresnya lumayan. Nah lho, padahal yang pada monitor kanal ini, banyak yang udah praktek fasting secara rutin. Yang praktek bikin kue ada juga sih menjelang lebaran kemarin. Tapi soal bikin kue itu nggak ada hubungan. Duh alah. Jadi apa dong ya, yang boleh dirutinkan dan dipraktekin setiap hari, pokoknya yang baik-baik, boleh aja dipraktekin. Tapi dalam hal fasting dan olahraga, kalau yang maunya untuk setiap hari, mestinya yang tipis-tipis saja. Kita udah pernah ulas. Kalau fasting nih ya, kita mesti puasa dari yang toksik-toksik, termasuk di situ racun yang rasanya manis, yaitu gula fructosa, rokok, alkohol, jamuan, dan obat-obatan warung. Terus, kalau di sekitar waktu tidur, mestinya jangan kasih asupan nutrisi, apalagi tidur sambil ngemut permen. Waduh, itu anarki. Sudah gitu. Begadang juga sebisa-bisa dihindari, dan yang mesti dihindari juga, itu kegalauan atau situasi negatif. Sehari-hari, perut kosongnya itu udah bisa dapat 10 jam, yang menurut Profesor Longo, itu direntang 10-12 jam. Aman-aman saja, dan bisa dipraktekin setiap hari, yaitu di waktu malam. Sedangkan kalau waktu siang, intermittent fasting ala muslim, dry fasting yang durasinya juga cuma sekitaran 13-14 jam. Kalau di kita, itu aja juga ada ajarannya untuk tidak dipraktekin setiap hari. Paling Paul itu dipraktekin model alternative fasting, yaitu sehari puasa, sehari enggak, hari puasa, sehari enggak. Tapi, walaupun besar kemungkinan nilai spiritualnya paling jos, yang secara hadis disebutkan duluan oleh Rasulullah SAW, atau implisitnya walau alam kayaknya lebih direkomendasikan, itu bukanlah puasa daud yang kelas berat seperti itu, mainkan yang lebih ringan. Yang alih hadis silahkan aja tuh ya, pencermati lagi. Yang lebih ringan dari itu apa? Itu sebulan gitu, cukup tiga kali saja. Dari berturut-turut di tengah bulan yang dinamai ayam ulbit gitu, kalau menurut orang muslim, di jaman modern, ini disebut 3D omat lah gitu. Kapan-kapan bisa kita bahas. Yang lebih ringan lagi dari yang 3D omat, seminggu sekali atau dua kali, misalnya setiap hari Senin gitu. Bisa lebih banyak dari yang tiga hari, tapi karena diselang-selang itu jadi lebih ringan. Nah, kembali lagi ke pendapatan Profesor Longo dan yang sealiran dengan dia, soal berapa seringnya kita fasting, atau olahraga, eksersis, kerja, itu mestinya dicocokin dengan tujuannya, kita maunya untuk apa. Tujuan yang berbeda itu metodanya juga bisa beda jauh. Dan ini bisa saling konflik. Kalau mau ngegedein badan, itu nggak bisa sekaligus untuk umur panjang. Karena fakta di lapangan, yang umur panjang itu minimalis. Tipikalnya tuh ya, perempuan, badannya kecil, makanya dikit. Kayak gitu. Jadi, kalau ngegedein badan tadi, ya mesti terima. Kalau umurnya nggak akan terlalu panjang. Tapi bulu hidungnya mungkin bisa rada panjang. Walaupun nggak ada hubungan. Jadi, mestinya tuh ya, tujuan fasting atau olahraga itu mesti diperjelas dulu. Dan fokus ini nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan, jadi nggak fokus kan ya. Kalau tujuannya untuk memelihara kesehatan, jalanilah yang rutin terus-terusan. Dan yang bisa rutin terus-terusan, itu yang sifatnya moderat saja, relatif tipis-tipis, tidak ada yang ekstrim. Kalau tujuannya untuk pemudaan kembali atau permacaan atau rejuvenation, hati-hati tuh dengan apa yang kalian mau tuju. Kalau arahnya ke situ, jurusnya itu tidak bisa sekedar fasting dan eksersis. Tapi ada rangkaian lainnya yang saat ini para pakar juga lagi pada nyari tuh. Terus, kalau tujuannya untuk keperluan penyembuhan atau healing tertentu atau recovery atau healing karena ada pain di dengkul, saraf kecepit di daerah boyok, prakteknya mesti terbatas waktu. Extended fasting nggak bisa terus-terusan. Dan mestinya yang dipraktekin itu yang sudah terkaji secara ilmiah dan yang terbaik lagi senantiasa dikonsultasikan dan dimonitor oleh ahlinya. Kalau tujuannya untuk memperkuat stamina atau apa supaya bisa juara dan mencetak rekornas atau apa, nah ini Profesor Longo mengingatkan juga seringnya itu dapat untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjangnya malah agak tergalahkan. Umumnya dia memerlukan asupan good protein yang cukup intense sedangkan dalam jangka panjangnya protein intense kayak gitu cenderung bikin sulit untuk awet muda. Hidup ini pilihan tapi nggak bisa milih semua. Kalau kalian milih ke kanan artinya nggak ke kiri kan gitu ya. Barusan saya dengerin lagi nih sharingnya dari kanal High Intensity Health disitu disebutin hasil penelitian bahwa puasa Ramadan yang merupakan intermittent fasting 29-30 hari aja itu di ujungnya dia udah bisa ngencengin autofagy dan udah bisa bikin kita lebih resisten terhadap kanker dan lain sebagainya. Padahal intermittent fasting mode Ramadan itu relatif ringan banget haki ini bocil-bocil aja itu pada bisa kan. Cuma tentunya penelitian tadi ada catatannya. Pertama yang diteliti itu orang-orang normal bukan yang komorbidnya udah terlanjur berjejer keduanya yang diteliti itu meraktikinya dengan cara yang biasa saja normal-normal saja rata-rata. Ketiganya ada penelitian lain yang menyebutkan walaupun markah-markah anti kanker dan booster autofagy itu kenceng sampai dengan sekitaran sebulan setelah intermittent fasting Ramadan habis itu cenderung akan lenyap lagi balik semula jadi ini persis seperti yang kita bilang kemarin kalau baru intermittent fasting 30 harian itu bagus-bagus tapi baru setengah jalan inti pesannya disini yang rajin fasting atau olahraga kita mesti dari waktu ke waktu mengevaluasi diri jangan sampai frekuensinya itu terlalu sering terlalu jarang juga percuma tidak boleh terlalu berat tidak boleh terlalu ringan bisa dirasa-rasain sendiri sih yang keranjangan puasa di awal-awal itu kan biasanya kerasa mantep tapi lama-lama manfaatnya tidak segitu nyata lagi kalau gitu mestinya rehat saja dulu akuratnya manusia yang terbaik itu kalau serba pas tapi untuk yang serba pas biasanya selalu yang paling sulit walau-walau orang puasa gitu ya atau kerja atau olahraga itu dapat manfaat umur panjangnya kalau kerasa berat kalau berat secara fisik nih ya kalau beratnya karena tertekan batin atau tertekan rasa malas itu psikis beda lagi kalau terasa ringan itu tidak terlalu dapat stress positif tidak terlalu manfaat gelongga fiti tapi di sisi lain itu kalau berat beratnya tidak boleh ke bablasen terus gimana sih yang saya praktekin kemarin ada yang nanya kurang lebih kayak gini rutinnya saya praktekin yang tipis-tipis tadi fasting tapi kalau dibilang tiap hari tidak juga olahraga itu malah lebih tipis lagi kalau yang sifatnya extended fasting sebulan paling 2-3 kali tiap hari Senin biasanya tapi sekarang ini mau saya geser nih bahkan model ayam ulbit yang 3 hari berturut-turut atau 3D omat sedangkan kalau olahraga ini saya tidak ada nih yang extended plus berat terus di luar itu untuk fasting kadang ada yang sifatnya occasional misalnya ramadhan plus jawalan 6 hari atau yang kalau pas ada perlu untuk keperluan healing tertentu kayak dulu itu gitu deh terima kasih aplausos Terima kasih.